Rusia kembali menyerang wilayah Ukraina. Kali ini, serangan Rusia menyasar fasilitas penyimpanan jagung di wilayah Melnitsky. Serangan terjadi pada minggu malam, 6 Agustus 2023. 16 petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku untuk memadamkan api. Belum ada laporan soal kerugian atau korban jiwa dalam penyerangan tersebut. Rusia belum berhenti membuat Ukraina kelaparan. Sebelum menyerang lumbung jagung, mereka lebih dulu menghancurkan Odesa yang merupakan lumbung pangan Ukraina bahkan dunia. Meskipun lumbung pangan Ukraina diserang, Presiden Volodymyr Zelensky mengklaim tetap bisa ekspor biji-bijian ke dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ukraina tidak tinggal diam dengan adanya serangan Rusia. Pada Kamis 27 Juli 2023, drone Ukraina menyerang ibu kota Rusia, Moskwa. Namun, serangan tersebut diklaim digegalkan oleh pertahanan Rusia. Faktanya, ada beberapa drone Ukraina yang berhasil menembus pertahanan udara Rusia. Terima kasih telah menonton!